Assalamualaikum selamat malam hadir-hadirat Kembali ketemu dalam e-talk show with BHS bersama Om Wai dan The Miracle Malam ini Om Wai kedadangan seorang darah jelita, seorang komika Yang tampil dengan celetukan-celetukan yang lucu walaupun absurd Tapi tetap kita akan terbahak dibuatnya Inilah dia, Arafa Rianti Assalamualaikum Tadi kamu mau ngapain? Mau ngapain sama Om Wai tadi? Kok begini-begini maksudnya apa? Kayak bapak aku Udah kalau cium tangan dong? Udah mau cium tangan Aku sih ngeliat kayak cucu Tapi kamu asalnya Depok ya? Asalnya aku iya di Depok Tapi aku gak tau ya aslinya gimana Karena waktu aku kecil, waktu aku bayi itu aku gak inget apa-apa Jadi pas di umur tujuh tahun aku baru tau kalau aku tuh tinggal di Depok Jadi aku gak tau tuh Terus aku gak tau kalau Depok itu beneran Depok kan Siapa tau orang sekitar aku bilang Depok itu Bekasi Jadi aku gak tau baru kali ini aku tau Jadi kalau orang ngomong Depok itu di Bekasi kamu percaya juga? Percaya karena aku gak pernah ngeliat pelang kota Depok Baru-baru pas kerja aku baru tau tuh pelang kota Depok ada Cerdas nih no Aku emang cerdas banget tau Aku aja sekarang semester sebelas Arofa ini kan dikenal sebagai apa istilahnya? Komika Iya Iya kan? Celebgram juga ya Celebgram juga Tik Tokers juga ya Aktor, aku aktor Oh aktor Oh aktor juga? Iya Ada artikel nih sambil kan? Arofa Rianti tak menyangka jadi kontestan favorit di stand up komedi akademi 2 Salah nih Apa yang salah? Gak menyangka ya aku menyangka lah aku daftar stand up komedi Kalau aku gak nyangka aku dari Ntar wartawannya aku tahan Wartawannya ntar kita ke Misalnya aku ikut kontestan menyanyi Tiba-tiba ada di stand up komedi jadi juaranya itu gak masuk akal Iya udah masuk akal ya Menyangka ini tuh menyangka Menyangka ini bukan tak menyangka Kalau kamu artinya kamu udah nyangka jadi juara berarti Iya Iya Luar biasa ini anak Ini anak Anak siapa ini? Ini kemampuannya Arofa coba Oh Tuhan Ku cinta dia Ku sayang dia Rindu dia Ingin Enak lagunya ya Enak Enak lagunya Bagus emang Enggak Bagus Bagus kan Enggak Iya kan bagus kan Tidak bagus Penyanyinya keren Nah Enggak Untuk dia Tuh kan benar bagus suara aku Akang gendang Kalau saya bilang muter-muter ya Kalau saya bilang muter-muter ya Pemuter 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 Pemaju Pemundur Pemaju 4 ribu itu Iya aku juga kayak apaan sih ini orang ngomong Ini ada kan sebutan Arofa itu startupnya itu absurd Enggak bener gak sih istilah itu bener gak? Enggak tahu sih menurut aku sih enggak absurd-absurd amat mungkin orang-orangnya aja yang nyangkanya aneh Tapi di pikiran aku mah enggak aneh biasa aja aku Cuman orang-orang ketawa yaudah Alhamdulillah Kalau enggak ketawa ya aku malu gitu karena gimana gitu ya Tapi lucu lah Alhamdulillah kamu juara di berbagai turnamen ya Ada turnamen apa istilahnya? Turnamen? Turnamen? Udah kayak ini an atlet? Hah? Loh iya kan gak paham sih putulnya Itu bukan turnamen Jual lomba kali ya? Kan kamu Kompetisi 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 Eh waktu menang itu dulu dapet apa? Dapet apa? Dapet apa waktu menang? Dapet 50 juta uang Alhamdulillah 50 juta Rejeki kan coba kalau gak ikut kompetisi 50 juta nyari di mana? Iya Dibeliin apa hadiah 50 juta? Enggak tahu 50 juta cepat buat habis ya kalau ada di tangan Udah cepat habis Astagfirullah Enggak berasa Apa aja Berasaan megang duit 50 juta sama 50 juta tuh abisnya sama 3 hari 3 hari juga gitu Kok bisa ya? Oh kamu itu Ini jujur apa sombong lho kira-kira Enggak masuk akal Enggak beneran ini Nih pasti nih kalau dikasih 50 juta tuh kita langsung kayak maunya beli hape Beli apa laptop gitu Abisnya cepat 50 ribu coba kita belinya Beli sebelak beli apa Sama gitu Bener juga ya Harinya sama Waktu itu kan apa namanya kamu di apa namanya jadi pusat perhatian juri Akhirnya tuh job jadi banjir dong Banjiran job dong Enggak kebanjiran sih waktu itu tuh lagi musim keremarau juga sih Ya kok namanya kok kebanjiran ini ya Kenapa sih itu siapa sih Namanya kok kebanjiran Banyak job alhamdulillah Alhamdulillah banyak job Terus sampai kemana aja jobnya waktu itu Iya aku sampai Cina waktu itu pernah stand up Tapi bukan di orang Cina ya Di mana Di orang indonesianya Di orang indonesianya Orang indonesianya Yang tinggal di Cina Yang tinggal di Cina Cina Waktu itu Cina Di mana daerah mana tuh Guangzhou 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 Oh ini how ma 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 Eh kamu juga terus rame ya Apa rame lagi banyak tawaran untuk kemudian main film ya Banyak tawaran tapi banyak yang gak jadi juga Duh Banyak doang kan belum tentu jadi Iya ya terus tapi itu gak jadi Kenapa gak lolos casting atau gimana Bukan Karena What happened ayak nao Karena kan banyak banget nih jadi aku harus menyaring kan Job-job aku Iya ya Udah main berapa film sayang Hmm 10 Kayaknya lebih deh dari 10 Tapi emang satu film satu scene Satu film satu scene Jadi cuma 3 menitan doang Walhasil banyak order Job main film segala macem jadi kaya dong Sekarang udah kaya Enggak sih kaya itu kan tergantung ya Hmm Tergantung kita caranya bersyukur atau enggak Hmm Jadi kalau kita gak bersyukur kita bisa bilang enggak gue belum kaya gitu Tapi kalau udah bersyukur udah kaya belum Udah alhamdulillah gitu Kalau sekarang gimana udah kaya dong Alhamdulillah 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 noh kaya noh Karena aku bersyukur Oh gitu Oh gitu Iya Padahal dulu ceritanya Kamu juga sempat apa ya Perjuanganmu berat ya untuk sebelum menjadi orang yang sukses seperti sekarang ya Hmm berat sih enggak sih Ringan-ringan aja sih Karena aku gak memikul itu semua jadi beban aku Hmm Hmm Jadi pas aku jadi kaya kerja cuman dibayar sehari 30 ribu ya udah aku enjoy aja gitu ngejalaninnya Dibayar sehari 30 ribu itu apa kerja apa tuh nanti ya Iya Di mana tempatnya kamu ngapain aja waktu itu ya Ya Tetap di Italk Show with BHS Alright masih di Italk Show with BHS bersama Om Wai The Miracle dan Komika Manis Arafa Rienti Ceritanya Arafa Dulu Dulu Tahun besok aja dah cerita tahun besok mau gak Kalau mau dulu ya udah diceritain yang dulu Obatku mana no? Hah? Soalnya kali yang tahun besok Angi oten 50 miligram Yang tahun besok belum ada yang tau soalnya cerita aku Eh Nah Cerita yang dulu Stand up nya itu dari mana sih asalnya? Dari pengalaman pribadi Pengalaman pribadi Iya Kadang-kadang juga pengalaman teman-teman juga sih Oh Pokoknya orang-orang sekitar lah Misalnya apa misalnya 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 kayak aku pacaran Misalnya aku naik kereta mungkin Naik angkot Aku kesal sama tukang angkot gitu Terus aku ceritain dah Aku bilang Tadi ngomong pacaran Emang Arafal udah punya pacaran Eh yang dulu sama mas Ines ganteng tuh gimana cerita? Udah gak lagi Udah gak lagi Tipe cowok Emang kayak apa sih? Terus terang Iya Aku pengen tau Bukan untuk om Bukan 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 sama sekali bukan Aku kira buat om Soalnya aku udah pengen bilang Dewasa gitu Oh iya Ya iya 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 Ma Aduh ma Kriterianya kayak apa cowok? Gak ada gak ada kriterianya Yang penting sayang sama aku Ayu udah sama keluarga aku Hahahaha Hahahaha Kriteria macam apa itu Itu Masih ada jaman sekarang Ya iya 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 Cuman bener sayang dong Tukang kore kan juga sayang Ya iya 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 Arafal apa bener dulu pernah dilarang sama orang tua sama ibu ya? Dilarang untuk jadi komika Enggak dilarang sih karena Dilarangnya karena pulang malem Oh pulang malemnya Bukan karena jadi komikanya yang dilarang Terus abis itu aku jelasin tuh Terus aku menang lomba 500 ribu 300 ribu aku kasih dia Eh dia demen yahudah Terusin terusin kata dia gitu Di lomba apa itu menang 500 ribu? Senap Di mana? Ada di kompetisi lah kecil Di RT sana? Di Depok Kalau Arafal bikin materinya itu bisa gak Spontan gitu? Gak bisa Harus dirancang dulu? Ditulis Terus abis ditulis nanti Kita ada namanya kombut om Kombut itu comedy buddy Jadi kita Pokoknya gituin materi kita kayak Ditulis lagi dah Ditulisnya beberapa kali gitu om Jadi bisa aja 3 bulan itu baru dapet 15 menit 6 bulan baru dapet 15 menit Dulu pernah kerja di apa? Rental Depstore Di Depstore Di Depstore Itu yang gaji 30 ribu Sebulan aku gak masuk tiap hari Pokoknya dapet 700-600 ribu Terus 100 ribu buat bajunya Buat beli baju Terus 200 buat makeup Terus 100 ribu aku ke tilang 200 ribu ibu aku minta Ini kerja sosial nih gue ya Kayaknya gitu Tapi kok gak sedih? Aku minta sama ayah aku Dikasih gak sama Bapak? Dikasih Waktu dulu masih dapet uang jajan 30 ribu Gue tuh sebel banget jadi SPG Tau sama orang dulu Kenapa? Nih Tau kan yang kata Kayak diskon beli satu gratis satu Yes Ini orang ini kadang-kadang nyari-nyari Aku lah abis ngelipetin gitu ya Kayak Is kenapa sih ini orang? Dicari Ukuran S ada kak Oh iya ada kak Nih Eh Kayaknya ke kecilan M ada M? Ada M Eh kayaknya bajunya kurang bagus Kita cari sana aja ya Ikan kesel ya Aku kayak Itu keterlaluan pembeli Kalau om gak begitu Beli apa-apa om lipetin dulu Ini mbak Ini mbak Nah itu baik banget itu Itu inisiatif pelanggan Ya Harus diapresiasi Baik gak om jadinya? Baik Pantes gak? Jadi SPG Eh Jadi kak yang Dulu jadi apa namanya kerja di rentalan Rental PS Rental PS bener ya? Bener itu emang usaha orang tua Oh orang tua emang usaha Usaha itu Jadi kalau mau uang tambahan ya ngerental PS gitu Hmm Ada gitu Sekarang mah rental PS nya udah ada dua Wah maju dong Wah maju banget sampe jalanan kemaren Berkembang maksudnya Iya berkembang Bercabang Bercabang Kalau maju kan Tapi cintamu gak bercabang tuh? Belum ada kan nak Belum ada ya Ada Kok tiba-tiba ada ide untuk kejadian apa? Dari komika bagaimana ceritanya? Karena aku gak bisa ngomong Bukan gak bisa ngomong gitu ya guys Jadi aku Kalau ngomong di depan orang itu gugup Karena aku dulunya aku tansi Yang dimana tuh kayak Udah nulis-nulis Kertas aja yang dilihat Ya nunduk aja kerjaannya Gak pernah ngobrol sama orang gitu Eh pas kuliah Aku diwajibin kayak presentasi kayak tiap hari gitu loh om Hmm Jadi kayak aku tuh gue gagap kayak Ya jadi kepemimpinan Nah kepemimpinan ini adalah orang yang memimpin Gitu kan gak enak ya Iya 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 Jadi aku belajar dari situ Terus kata temen aku ikut stand up aja Biar percaya diri Oh dari situ awalnya Eh ikut stand up malah terkenal Hehehe Seneng banget aku Rejeki anak soleha Iya Rejeki Aduh demen juga nih sama sombongnya no Hehehe Keliatannya cerita penderitaan 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 Ujung-ujungnya dia Terkenal Terkenal Itu orang yang paling berjasa buat kamu siapa? Ibu sama aku Karena kalo gak ada aku aku gak sukses lah Hehehe Siapa yang mau Ini sebenernya jawabannya logis sekali no Iya kan logis sekali Kita masih lanjut Di Italk Show with BHS Oke masih di Italk Show with BHS bersama Om Wai dan Arafa Rianti Eh tadi ngomong dari kuliah ya? Kuliah Kuliah dimana sekarang? UIN UIN itu maksudnya? Universitas Insya Allah Negeri Insya Allah Universitas Islam Negeri Islam Negeri Jakarta Jurusannya apa jurusan kok jurusan? Ini fakultas Fakultasnya apa? Tarbiah keguruan Tarbiah keguruan ya Kalau dari fakultas tarbiah ya Itu kan kayak apa pendidikan gitu? Pendidikan guru Pendidikan guru ya Jadi ya cita-citanya jadi guru dong? Iya aku pengen jadi guru SLB dulunya Apa? SLB Karena Guru SLB ya? Aku suka aja sama orang-orang yang berkebutuhan khusus gitu Om Kayak aku tuh bakalan ngerasa bersyukur banget ketika bareng-bareng sama dia gitu Ya Allah mulia sekali Ini Eh siapa ini? Eh Eh ente Ijo bener nih udah kayak stabilo Misi Om Kamu kok udah masuk duluan? Belum waktunya Enggak Om Minum apa? Ada kopi? Ada teh? Ada orson? Om minum apa? Serius kamu seriusin tanyanya? Serius Aku kopi 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 Adanya air putih doang Om Ya air putih aja Ya air putih air putih Udah nanti saya ambilin Iya Tanya lagi gelasnya pakai gelas apa gitu Tanya lagi Gelasnya pakai gelas apa Om? Termos 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 semua yang ada gambar kembangnya apa yang polos? Yang ada kembangnya aja Om bagus Terus kemarin lagi beli 2 gratis 1 Kamu kok saya kenal? Eh kamu Dede Arah apa? Ya Allah Kemana aja atuh Ngomong dong kalau lagi dimari Punya atuh Iya Punya utang sama saya Ini siapa? 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 Oh yang jaga dimari Ya aduh Ngomong dong Si bapak teh Eh kasian Gak enak Gak enak masa Maka aja Ya dia sudah tampil belum Sebenarnya Belum kan? Kamu di segmen Segmen kelima nanti Segmen kelima nanti Segmen kelima orang udah pulang Tadi Mari mau ngapain Saya kan nonton Om Masa masuk segmen kelima saya beres Rijing Terimakasih om Terimakasih om Terimakasih om Iya 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 Dede Sunanda Karena itu aja om Silahkan duduk deh Terimakasih om Duduk pak Duduk? Di sana Masa kita di sini semua Kali mau biar enak aja gitu om Bukan bukan Ini inilah Ini beda Kontras Ini sombongnya ampun Ini rendah Merendahkan Kamu dulu OB ya Yesy OB Kamu OB Enggak Kalo OB kan beda OB sama cleaning service itu beda Oh beda? Beda Apa bedanya? Kalo OB itu nyiapin makanan minuman Kalo cleaning service cuma beres-beres doang Tapi kamu kok nyiapin nawarin makanan minuman tadi? Ya itu kan sambilan om Set job SDN dia bener Oh ada juga ya Keren juga ya manggilnya set job Aku juga gak tau set job artinya apa Tapi bener di profilmu disini yuk Cleaning service Iya Keren ya namanya cleaning service Tetep Kalo orang Indonesia manggil apa? Orang Indonesia manggilnya emang cleaning service tuh bang Bersih-bersih sebenernya Lebih Cleaning service kan bahasa Inggris Lebih diinggrisin biar keren pak Oh iya bener Awalnya memang dari cleaning service ya Iya Luar biasa Ceritanya bagaimana kok Aduh ceritanya panjang nih om dari 2010 mau diceritain Ingkat kata Ingkat kata Oh singkat aja Sebelumnya dulu memang cleaning service Karena ijasa dede itu dulu cuman sampe SMP Karena STM nya gak lulus dulu tuh Akhirnya kejar paket C dapet lah cleaning service Cuman ditanyain sama temen tetangga ngomong kayak gini Ceng mau gak kerja nyapu? Lu kan kalo dibangka kemeng panggilan saya aceng anak cengeng Oh aceng anak cengeng Kenapa tuh nangis? Anak cengeng Dijitakin mulu pak Akhirnya ditawarin lah kerja di salah satu stasiun TV Ini coba perhatikan ada berita nih tentang Berawal dari OB Dede Sunandar ceritakan bayarannya dulu cuman 13 ribu sehari Wow keren Eh masih mending daripada kamu kan kamu masih 30 ribu mending dia 13 ribu Keren bener tidak ya Berarti keren dia ya Bisa dengan gaji 13 ribu ya gajinya 13 ribu Nah itu gini Gak 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 itu bener ya 13 ribu sehari bener tuh Betul karena dulu kan emang kalo misalnya yang belum tetap yang harian itu biasanya 12 ribu 500 sebenernya 500 nya biasanya ada yang orang ngasih jadi 13 ribu Oh 500 Enggak om bener 13 ribu satu hari Kayaknya om yang 500 ngasih itu dulu Tahun berapa itu Dede? 2010 Itu tuh buat apa tuh duit segitu Tapi kalo disebulanin jadi gede om Iya sih Kalo lagi sepi nih studio lagi sepi jadi gede Dapet 4 juta 5 juta Loh kok bisa? Kan jual komputer yang ada di dalam Itu lu maling namanya Ya malah hasil itu bisa buat hidup ya? Hidup om Ini masih hidup om Hidup? Enggak maksudnya Untuk di Jakarta Sekelas masih bujangan itu masih bisa hidup Kecuali udah punya istri mungkin Bisa nyari kerjaan lain atau apa Mungkin sore dari pagi sampe siang Sorenya bisa berjualan apa atau bisa kerja lagi dimana kayak gitu Biasanya kayak gitu kan Mikir untuk kedepannya bukan hari ini Buat kedepannya bisa buat apa Dulu bujangan itu? Dulu bujangan Sekarang udah berkeluarga Sekarang alhamdulillah om Dulu pas bujangan emang gak ini? Gak ada pacar? Gak pacaran? Ya ada cuman kan gak bucin kalo dulu mah Pacarannya dimana? Pacarannya biasanya deh playover kali bata Ini begini mah? Ya enggak? Ini pertanyaannya kadang-kadang Emu begini aku Ombu dulu janjian sama om Ya Oh berarti om Playover, playover kan? Iya Sama? Yang lagi makan kerang om Iya Ada deket duran-duren Iya sih Naik sedikit seturun bawah Makan kerang minumnya semangka ya? Iya om Akhirnya bagaimana? Komika komedian Nah gimana? Jadi saya lagi nyapu nih Nyapu depan kreatif saya nyapu Terus gini Loh Sampahnya mana ya? Padahal udah sini Bercandain Bercanda gitu Terus Ada gerobak es dogger Tapi tukangnya udah pulang Jam 2 malam dulu Taving OVJ Sampai subuh tuh Gak ada gak ada gak ada Oh di TV luar negeri ya? Di TV luar anggrek Luar anggrek Iya iya Akhirnya gak ada tukang Gak ada tukangnya udah pulang nih BT tukangnya Aduh gak di calling calling Di saya gitu kali ya Akhirnya ada saya tuh keluar dari ruangan make up Dek lu mau masuk TV gak? Namanya orang kampung ya kan? Mau lah bang Tapi dibayar gak pake duit Pake rokok mau gak? Gak apa-apa lah Tandai gitu Yang penting kerjaan saya udah rapi Bayar pake rokok Rokok sebatang? Sebungkus Harganya 12 ribu dulu Sama sama harian Sama lagi 12 ribu harian Ya udah sih mau aja kan Pas mau Udah mau udah diterima Eh gak lama dikontrak satu bulan Dikontrak buat bulan puasa Ya seneng lah Cuma nanya sama mama Mama Ini dede mau kayak gimana Mau dijadiin Artis apa cleaning service Kata mama Udah cleaning service aja Udah Mama siapa tuh? Mama dede curhat dong Aku mau Ditanya Ya mama saya Ya iya 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 Ya saya nanya sama emak siapa lagi Masa emak om Saya juga belum kenal kan Bahkan mama kan bisa aja bini lu Ya kan belum menikah Cinta belum menikah Masih bejengen 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 Kata mama udah cleaning service aja Soalnya lagi ngeredit motor Kan ketauan tuh Ngeredit motor ntar lu Jadi artis cuma sebulan doang Ternyata bener Saya pilih Udah mah jadi menjadi artis aja Mama gak tanggung jawab ya Kalau sebelas bulan nganggur Bener om Sebelas bulan saya nganggur Sebulan doang dipake bulan puasa doang Abis itu nganggur Astaga bro saya ngapain lagi Terus motor gimana motor Udah tanggung udah jebur Ke dunia ke artisan kan Maksudnya buat ngelamar-ngelamar Dulu kan Ah ada gengsi-gengsi gitu kan Iya Pas dicobain Ah udah lah ngelamar aja lagi Ngelamar lagi lah kerja lagi Oh Sampai dapet manajemen yang bagus Jadi apa sekarang Dulu jadi sempet Nyici piring om Oh Di salah satu restoran Jepang Selama 2 tahun udah mau naik jadi manajer Ditawarin sama Bang Ajis gagap Dek lo mikut gak di stasiun TV ini Bang ini jangan sebulan doang Engga satu tahun dikontrak Yaudah alhamdulillah Bukan sebulan lagi ya Bukan sebulan satu tahun Abis dari situ nganggur aja emang Pergantian Namanya TV kan pergantian gitu kan Ya yang penting kan sudah tercatat jadi artis Iya Tapi kan Jadi entertainer Penghibur Sampai dapet manajemen yang bagus Begitu ya Betul gak Rafa? Betul banget itu Dia di Wikipedia udah ada Dede Sunandar Di Wikipedia tuh? Iya Eh Dede Tapi pernah jadi toko utama ya? Pernah alhamdulillah Iya iya Ceritanya dulu aku casting Cuman punya manajemen nih Aku casting Di salah satu stasiun TV Namanya aku bikin super sutet Super? Sutet Jadi aku tuh punya kekuatan Oh Kas aku masuk manajemen Uta kira segangan tinggi bukan? Iya bener yang kayak tower TV once ini saya naik ke atas Oke 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 Tetap di Talk Soviet BHS Masih di Talk Soviet BHS bersama Om Wanya Miracle Dan dua orang Yang manis Dera Araf Varianti Dera Kok Dera? Dede Arafa Cocok Walhasil dari perjuanganmu yang luar biasa Bisa Ya kan? Benjadilah kau seorang entertainer yang sukses Amin ya Allah Amin Iya kan? Belum sukses baca Kalau dibilang punya kan semuanya punya aw loh Iya deh Ih saik banget Assalamualaikum Belum Belum Jawaban lu itu bijaksana sekali Itu Tidak punya rumah Mobil And so on and so on Waktu itu pengen beli flyover tebet ya? Iya gak bisa Iya gak bisa Dombelin Dombelin mau beli flyover tebet tau kan yang disitu Belum jadi masalahnya Belum jadi Belum jadi mau dibeli deh Iya Belum nego Ini ngomong apa sih Dek udah bisa Ngasih orang tua apa aja sekarang? Ya ngasih orang tua sih Maksudnya gak banyak juga sih om Cuman yang Dede cita-citain tuh dari dulu tuh Berangkatin mama umroh sama Daji Oh Alhamdulillah umrohnya udah kesampean Oke Tinggal maksudnya tinggal dari Keluarga Dede doang yang belum maksudnya kayak Istri belum barengan Karena dulu kan Dede sama mama dulu Ada rezekinya Iya Istri nanti gak tunya istri berangkat sendiri Dedenya ntar kayak gitu Hmm Udah ngasih itu sih buat orang tua Tapi Belum bisa Lebih dari itu Karena kan Orang tua Ngasih ke kita pun kan Semuanya lah dari ibaratnya Dede dulu Sekolah mama sampe nyuci Empat sampe lima orang kan Maksudnya Nyuci gosok di kosan orang Kayak gitu kan Sekarang alhamdulillah udah gak nyuci gosok Wow Biayain Alhamdulillah Bisa Dede biayain lah Walaupun gak Semewah artis-artis ngebiayain orang tuanya Yang penting Dede niatnya ikhlas buat orang tua Kamu masih ada? Eh Ih jadi seneng dia Jadi seneng Jangan seneng Enggak kelilipan Kelilipan ini Kelilipan disini Kalau apa udah ngasih apa aja ke orang tua? Ngasih apa ya Apa yang Apa yang orang tua mau sih Kayak Butuh apa ya Arafah Usahain bisa gitu Ya artinya Dibalik kesuksesan dari Dede Sunandar Kok ada cerita sedih ya waktu itu ya? Pernah ya? Kamu Pinjem duit ke Si A Si B Kalo yang itu kan Sebenernya Sesama artis pinjem Mereka itu sebenernya yang minta konten Om sebenernya Cuman kan namanya Dede Cuman bisa balas dengan Mungkin Gak adalah Semua orang Minjem uang nih Contoh nih Ke Om nih Om aku minjem uang Tapi di videoin deh Mau gak? Kan secara pikiran orang sehat mah Gak mau lah Karena konten Yaudah Deka gak apa-apa Yaudah Pandre gak apa-apa Demi konten mereka Dede Maksudnya emang ikhlaskan Karena Dede dibantu Sama jasa-jasa mereka Dede cuman bisa ngasih Jadi saya bisa ngasih kayak gini Saya bilang gitu Bukan Saya bener-bener Pure minjem Kayak gitu enggak Waktu itu minjem 14 ribu Belum digantiin mana? Kan gue dapet 13 ribu Tinggal seribu lagi Bes Jadi Itu demi konten Demi konten Kan harta yang paling berharga adalah BPKB Oke Om Iya Amas surat rumah Dia gak tau kita minjem ya kan Kayak gini Kaitannya kamu gak minjem Sembarang minjem Tapi ada kepentingan Untuk perawatan anak yang lagi sakit Kalau itu enggak Om Itu lain lagi ceritanya Itu beda lagi Oh Kalau itu Secara gak langsung Dede berusaha Sendiri Maksudnya dalam perawatan Si Lajan Safiq Sunandar Anak yang nomor 2 ini Kena penyakit Wilham Sindrom Dede gak minta belas kasihan dari siapapun Ya Om Maksudnya minjem secara gak langsung Anak Dede ini sakit Tolong bantu gini-gini Enggak Dede itu maksudnya Dede tetep berusaha Berjuang Demi anak Maksudnya kan manajemen juga Ngasih yang terbaik Buat artisnya Atau buat talentnya Kayak gitu kan Jadi cuman bilang Kang minta doanya gini-gini Nggak minta belas kasihan Cuman minta doanya aja Karena Penyakitnya ini langka Saya bilang gitu Ini bisa dijelasin gak De? Bukan apa-apa Om pengen tau juga Banyak Putranya itu sakitnya apa itu? William Sindrom Umur berapa sekarang? Umur 2 tahun 6 bulan Sebenernya Kejadiannya itu setelah lahir Dokter manggil Dede dokter anak Mas kayaknya anak ini Jantungnya bermasalah Pikiran Dede cuman gini Karena kan Baru lahir kan Kadang-kadang kan ada yang Stigma yang salah juga kan Maksudnya belum tentu Kedepannya benar atau enggak Dede cuman bilang Ah udahlah Mungkin ini cobaan aja Nggak tau ya Lama-lama kelamaan Makin parah Maksudnya bukan makin parah sih Makin menakutkan lah itu penyakit Cuman kata Dede Nggak ngasih tau ke istri tuh Dede diem aja Pas udah taunya Setelah 6 bulan diperiksa Istri denger dari dokter langsung Padahal Dede udah Dok jangan kasih tau dulu istri Takutnya istri ngedrop Saya bilang gitu Itu anak keberapa Dede? Kedua Anak kedua Jadi apa Gejalanya seperti apa? Keluhannya seperti apa Dede? Keluhannya itu si sang anak itu Makannya Makannya nggak begitu banyak Pola tidurnya berubah Ini biasa gini hari dia masih tidur om Nanti bangun-bangun sampai Jam 12 siang Pola tidur berubah Pola makan berubah Struktur wajah juga berubah Maksudnya struktur wajah Hampir persis sama kayak Dede banget memang Cuman Dari Struktur giginya itu emang Di atasnya abis Di bawahnya yang masih ada Karena susunya susu jantung juga Kalau kita pakai susu yang biasa Biasanya terkikis Lama-lama abis Lama-lama abis Kayak gitu Jadi dokter bilang ini memang penyakit yang tergolong langka ya? Langka Cuman ada di Eropa Makanya anak saya keturunan Eropa juga Cuman kan namanya kita Ikhtiar ya Apa aja dilakuin om Stigma dokter waktu itu sempet bilang Mas di fonis Anak Dede cuman Empat tahun baru bisa jalan Akhirnya lajaan dua tahun Sebelum dua tahun lah Nunjukin ke Dede ke orang tuanya Maksudnya Alhamdulillah bisa jalan mungkin kan Namanya kita ikhtiar doa sama minta sama Semua yang nonton juga kan Orang pasti tau kan Maksudnya Dede dari dulu ke landing service Diangkat derajatnya sama Allah Jadi artis Terus dikasih ujian Anak aku sakit Dia bilang aku terima lah maksudnya Dan istri aku beritahu Ini cobaan Udah kita ikhlas jalaninnya Insya Allah Kalau ikhlas kita jalaninnya Allah pasti bakal sembuhin Gak ada yang gak mungkin kan Allah kasih jalan Anak saya jalan Ya kita mau kata apa Cuman bilang Bersyukur Alhamdulillah Mudah-mudahan Penyakit dari Udah Dede Sundandi Amin Amin Angkat penyakit Amin Amin Oke Masih kita akan ngobrol lagi Dengan mereka berdua Masih tetap di eTalk Show with BHS Alright Masih di eTalk Show with BHS Bersama The Miracle of White Dan AeroVariante Dede Sundandra Yeay Ini ngomongin pandemi ini sekarang Ini ada artikel yang menarik Menyangkut mereka berdua Hmm Ini si Dede kali ya Ya Mana Dede Kering Dede katanya diberitakan jualan cireng ya Sebelum pademi pun Karena sepi job ya Sebelum pademi emang Dede berjualan cireng Pas kebetulan pademi Sepi Artikel itu naik Sepi job aja ya Kalau sepi job sih enggak om Maksudnya yang biasanya full mungkin Satu bulan Berkurang Berkurang Jadi Seminggu bisa satu kali Sebulan cuma bisa tiga kali Itu kita dikeluarin ya Va Iya Bagi enak-enaknya Loh Tapi jualan apa namanya Cireng Cireng online ya Cireng online Produksi biasanya kan Untuk Tiga kilo Sagu itu buat 56 piece Kadang-kadang bisa 9 kilo 12 kilo 12 kilo Tergantung pinggang kitanya sih om Kuat apa enggak Kan kita ngeroll sendiri Gapak emang Oh ADD sendiri yang bikin Kamu ngeroll sendiri Karena kan belum punya pegawai Masih ngerinti Iya iya Bisa untuk kehidupan sehari-hari Alhamdulillah om Selama pademi itu kan Kita disuruh dirumahkan itu Untuk berkreasi kan Va Va Kamu ngomong-ngomongin media Om mau tanya Kamu terdampak enggak Sepi job Itu enggak sepi-sepi banget sih Karena Ada aja job ya gak sih A Bener Alhamdulillah ada aja kita Yang orang cancelan Kitanya masuk Iya Karena takut covid Cancelan aja masuk Ini bener gak ini berita ini Arafah Waduh Ternyata Komika Arafah Mau jadi PNS Kalau sepi job dan nganggur Dulu pengennya jadi PNS Karena Hidup aman gitu Amannya gimana Amannya gimana Orang tua tuh kayak Kalau anaknya jadi PNS Kayak enak aja gitu Udah tenang aja hidup Karena sampe tua pun kayak ada Ada pensiun Gaji tetep segitu Cita-cita apa kedepan Aku Cita-cita mah masih mau di dunia entertainment aja Masih di entertainment Karena aku suka sama Jadi mau jadi profesional entertainer ya Komika profesional ya Mau Oke Doain aja ya om Insya Allah Amin Nanti kapan-kapan nonton Cita anak aku Oke Be Sekarang cita-cita mau apa kedepan Paling targetnya Ngebahagiain orang tua dan Ngebahagiain keluarga Keluarga sendiri sih maksudnya Sampai di titik bener-bener Aku udah bisa buat anak-anak kedepannya Aku udah gak ada gak apa-apalah ibaratnya kayak gitu Pokoknya anak-anak aku besar Punya Rezeki dari aku Jadi aku ninggalin Gak cuma nama doang Tapi juga ada buat kedepannya buat anak cucu aku Eh Olahraga suka olahraga gak? Apa? Olahraga suka gak? Olahraga suka Ibaratnya olahraga sepeda kan lagi nge-trek Baratnya kamu punya sepeda Ibaratnya ada begal sepeda Terus beginilah caranya Kalau ada begal supaya kamu bebas dari begal Sepedanya dan gamunya gak ke begal gimana Ini contoh lu naik sepeda nih Ya lagi naik sepeda kan Beli cireng dulu gua biasanya Ya beli cireng dulu 20 ribu nih Beli 20 ribu ah cireng Begal belum tentu kesitu kan Belum tentu Takut kena minyak panah Nah terus abis itu pas di jalan aku ketemu begal Mau mana Neng? Biasanya gitu kan Olahraga Begal begal Ya aku pasti Ngomongin baik-baik aja lah Hmm Kau mau apa gitu Hmm Kalo mau sepedanya Sok atuh Hmm Kalo gak mau Ya kalo akunya jangan diapa-apain pokoknya Jangan sampe akunya diapa-apain Hmm Jangan sampe di begal hatimu juga ya Taik Kalo kamu tipsnya gimana deh? Tips aku biar begal ngambil sepeda Hmm Ngelukain aku Gak ngelukain kamu Gak usah pergi aja sepedahan ya Iya Mendingan nih om Kita bawa sepeda nih Musa keluar kalo gak mau di begal Iya Benar itu Nih mau goes nih Ah lagi banyak musim begal nih Kata mama Udah dirumah aja leh Ya udah tinggal dirumah aja Iya Peda ke begal gak? Saya ke begal? Enggak Jadi udah sepedanya dirumah aja Iya Terdas sekali Oke terima kasih Terima kasih Sampai ketemu di sayangan e-talk show Jumat malam berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh